Intro Berbagai permasalahan yang ada di calangan pati Mulai dari bicara talam, mulai dari musibah kebakaran Mulai dari adanya penculian kemarin Semua Alhamdulillah bisa kami tangani Dengan kecepatan informasi kami juga cepat untuk datang ke PKP Dan ini akan menentukan bagus sekalian Contohnya kemarin Ketika saya ditelepon sama pemilih Indomaret Bahwa di Juwan Alham ada kejadian penculian Yang dilakukan oleh seseorang Tidak lama kemudian saya hanya 5 menit Karena rumah saya dekat di panggilan Waktu itu berangkat ke Juwan Alham hanya 5 menit Saya bisa mengejar pelaku dan ketatap di Jalan Robo Wasito Tepannya di Masjid Panggilan Hal ini tanpa informasi yang cepat Tentunya polri tidak tepat dalam mengambil langkah Oleh karena itu bagi sekalian Mohon kiranya setiap informasi Setiap permasalahan Setiap kendalaan yang ada di masyarakat berkaitan dengan KPMT Silahkan bagi sekalian menginformasikan kepada pemimpin KPMT kami Atau langsung ke kami Sehingga kami bisa lebih cepat untuk mengambil langkah-langkah Alhamdulillah sekali ditelepon oleh warga Di sakit keluarga Pak ada kebakaran Di mana Bapak? Di depan rumah sakit suatu Maafi dengan siapa Bapak? Saya nama A.RTRI ini Oh ya terima kasih Bapak Maaf waktunya kami juga akan dikasih dengan pemadam Hanya hitungan menit Bapak Tidak sampai jam Pemadam juga sudah sampai Alhamdulillah dengan waktu yang singkat bisa dipadamkan Coba kalau pemadam terlambat Kalau Pak A.RTRI tidak menginformasikan koordinasi pemadam Tentunya rumah itu akan habis Itu rumahnya Pak Mular Depan rumah sakit Dan kejadian yang lebih banyak Di Pelangitan pun juga sama Oleh itu Bapak itu Bapak sekalian Mohon kerjasamanya Dan mari kita sama-sama bekerja Dalam rangka menciptakan situasi Kartikmas Di wilayah penjahatan Padi Ini pentingnya Kemudian Bapak sekalian Pada kesempatan yang baik ini Kami tidak panjang lebar Bahwa tujuan daripada Panjir yang dikumpulan ini Tidak lain adalah Bagaimana caranya Kedepang Polri dan masyarakat bersinarci Polri dan TNI Maupun masyarakat bersama-sama Kedepang untuk menciptakan situasi Kartikmas Yang aman dan kondisi Hal ini tidak bisa terwujud Pakat Polsek dan Polri Polsek Padi Kota Tidak bisa menunjukkan situasi Kartikmas Tanpa keseran serta Tanpa kehadirian Kami tidak bisa bersih sendiri Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tanpa kontribusi panjalan semua Oleh karena itu Saya berharap Kedepang Mari kita sama-sama bekerja Dan bekerja bersama-sama Sehingga ke depan Polsek Padi Kota Menjadi Polsek yang menjadi Idaman masyarakat Ketempatan Ketempatan Terima kasih sudah menonton Terima kasih masih 550 Sampai jumpa uh Terima kasih sudah menonton